Yang pertama, siapkan 4 sendok makan terigu dalam wadah Tambahkan 100 ml air Lalu aduk hingga tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal Setelah itu, masukkan 2 butir telur 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu bubuk Dan 1,5 sendok teh merica Aduk kembali hingga tercampur rata Supaya tidak pucat, ini saya tambahkan pewarna kuning beberapa tetes Aduk kembali Kemudian buat dadar tipis pada wajah datar Lalu dibalik supaya matangnya merata Setelah cukup, kita angkat dan sisihkan Sementara itu, hancurkan 600 gr tahu putih Bisa ditumbuk atau pakai garpu juga sudah cukup Lalu tambahkan 2 butir telur 1 buah wortel yang sudah diparut 1 batang daun bawang dan 1 batang seledri yang diiris halus Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan 1,4 sendok teh merica halus Aduk hingga tercampur rata Untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya Sekarang ambil dadar telur tadi Lalu tuang adonan tahu Kemudian digulung sambil agak dipadatkan Lakukan hingga selesai Dan ini saya dapat 5 roll Selanjutnya, kukus di atas api sedang selama 20 menit Ini air kukusannya sudah mendidih ya Setelah matang Kita matikan apinya dan biarkan dingin Setelah dingin Bisa dijadikan frozen food Disimpan dalam kontainer seperti ini Dan bisa digunakan kapan-kapan ya Sekarang saya mau potong-potong Rolade tahunya Motongnya sesuai selera saja Oh iya, buat yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari saya Terima kasih Lakukan hingga selesai Lalu goreng pada minyak panas dengan api sedang Ini menggorengnya, tidak usah lama-lama ya Karena adonannya juga sudah matang dikukus Terus jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Setelah kuning keemasan Angkat dan tiriskan Lakukan proses menggorengnya hingga selesai Nah, ini dia Rolade tahunya sudah jadi Bahan-bahannya murah dan cara buatnya pun gampang sekali Rasanya enak, gurih, ditambah saus kesukaan pasti lebih lezat Oke semuanya, sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh